Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan mutilasi seorang wanita muda di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan oknum anggota TNI diringkus saat bersembunyi di Serang, Banten. Setelah diburu sejak Mei lalu, Prada Derry Pramana, pelaku pembunuhan disertai mutilasi kekasihnya sendiri, akhirnya tertangkap. Denpom 2 Sriwijaya menciduk pelaku di tempat persembunyiannya di Serang, Banten. Pelaku mengaku nekat membunuh kekasihnya, Vera Oktavia, lantaran panik usai korban meminta pertanggung jawaban karena hamil. Korban dan pelaku sempat bertengkar di kamar penginapan di Banyu Asin, Sumatera Selatan yang berujung dengan kematian korban. Pelaku berencana memutilasi jasad korban dan memasukkannya dalam dua koper. Namun hal itu urung dilakukan hingga akhirnya pelaku memasukkan jasad korban ke dalam kasur dan berencana untuk dibakar. Kita kan harus ada bukti otentik, benarkah almarhum itu hamil. Sehingga kejadian itu sampai terjadinya oleh pembunuhan yang dilakukan kedua oknum ini terjadi. Sementara memang yang pengakuan dia memang sempat berlakukan hubungan padan sebelum terjadinya. Sebelumnya 10 Mei lalu, Vera Oktavia, wanita berusia 21 tahun, ditemukan tewas dimutilasi di sebuah penginapan di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jasad korban ditemukan di dalam kasur. Dari hasil autopsi, petugas menemukan luka memar di bagian kepala dan satu bagian tubuhnya dimutilasi. Adapun perada DP diketahui merupakan siswa sartaif di rindam dua batu raja yang mangkir sejak 4 Mei lalu. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Guntur, Ainyus, melaporkan.